Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mertoyudan Ibu Dr. Eti Sharifah MPD Yang kami hormati Bapak Ibu MPO SMA Negeri 1 Mertoyudan Serta yang kami sayangi teman-teman kelas 10 SMA Negeri 1 Mertoyudan Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena atas rahmat dan hidayahnya Kita dapat hadir pada acara webinar Bela Negara Yang saat ini masih dalam kondisi pandemi Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Teman-teman yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini Dan tentunya sebelum acara dilakukan Tempat sudah distabilisasi Dan segenap panitia yang bertugas juga mematuhi protokol kesehatan Teman-teman yang kami sayangi Perkenankanlah saya Anissa Desita Maharani Akan memandu acara pada pagi hari ini Serta akan membacakan susunan acara sebagai berikut Yang pertama yaitu pembukaan Yang kedua sambutan kepala sekolah SMA Negeri 1 Mertoyudan Yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Bapak Yasnanto SIP MPD Yang keempat yaitu penyampaian materi oleh Bapak Delvian Widianto SPD MPD Yang kelima yaitu sesi foto bersama Yang keenam yaitu penutup Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan Marilah kita bersama-sama membuka acara ini Dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SMA Negeri 1 Mertoyudan Kepada Ibu Dr. Eti Syarifah MPD kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk semuanya Yang saya hormati rekan saya Wakil Kepala Urusan Kesiswaan Bapak Rofik Dan Koordinator Lapangan Kegiatan Bila Negara Tahun 2021-2022 di SMA Negeri 1 Mertoyudan Dalam hal ini adalah Pak Margi Dan anak-anakku yang berbahagia Pengurus OSIS yang sudah dengan konsentrasi serius Sehingga insya Allah kegiatan ini akan bisa terlaksana Pertama yang perlu kita selantunkan adalah rasa syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena hanya dengan limpahan Allah SWT Kita semua dapat melaksanakan apa yang kita rencanakan Dan semoga kita bisa melaksanakan dengan baik Apresiasi luar biasa kepada kalian Terutama para siswa dan terima kasih pada Pak Margi Di tengah pandemi COVID bukan menjadi kendala kepada siapapun Termasuk di dalamnya adalah kalian semuanya Ini buktinya bahwa kalian telah mempersiapkan diri Dengan baik kegiatan Bila Negara Tahun 2021-2022 Tentu ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi sekolah Karena pada dasarnya Bila Negara ini ada suatu kegiatan Yang mendukung yang sedang diprogramkan oleh pemerintah Yaitu Pelopor Pelajar Pancasila Pelopor Pelajar Pancasila yang terdiri dari enam indikator itu Salah satunya adalah berkebinekaan global Artinya memahami, menerima, mengakui, menghargai, dan sebagainya Keberbedaan yang ada di negara Indonesia Karena apa? Karena sesungguhnya kita adalah satu kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia Sehingga orang menyebut NKRI harga mati Nah, salah satu kegiatan ini Tujuannya adalah Membentuk para siswa di SMA Negeri 1 Mertoyudan Ini memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi Terhadap negara Indonesia Masalah Bila Negara itu merupakan sesuatu yang harus menjadi karakter semua siswa Karena melalui ini, kegiatan ini, Bila Negara ini Nanti akan tentu akan mendapatkan materi-materi dalam rangka untuk meningkatkan Untuk membentuk, untuk mencari jati diri Yaitu siswa SMA Negeri 1 Mertoyudan Yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kebinekaan global Atau menerima keberbedaan yang ada Yang hakikatnya itulah kekayaan negara Republik Indonesia Nah, wawasan tentang Bila Negara ini Yang merupakan kesadaran untuk menyadari bahwa kita itu adalah warga negara Republik Indonesia ini Nanti akan difokuskan kepada Pembentukan pelajar yang memahami Dan mampu melaksanakan hal-hal dan kewajiban Untuk menjadi pelajar Indonesia Tentu dalam hal ini adalah pelopor pelajar Pancasila Sehingga sekali lagi apresiasi kepada kalian semuanya Para OSES yang sudah mengaransmen kegiatan ini Di bawah Koordinator Lapangan Pak Margi Dan tentu di bawah pertanggung jawaban saya Selaku Kepala SMA Negeri 1 Mertoyudan Dr. Eti Sarifah MPD Nah, sekali lagi selamat untuk melaksanakan kegiatan Semoga bermanfaat Dan mendapatkan kelancaran Mendapatkan perlindungan Allah SWT membersamai Sekiap langkah dan kegiatan kalian Terima kasih Dan itu yang perlu saya sampaikan Selamat berjuang Untuk Negara Republik Indonesia Untuk SMA Negeri 1 Mertoyudan Takkan-takkan lekang dengan perjuangan Meski di pandemi COVID-19 yang belum usai ini Pesan saya, protokol kesehatan tetap dijaga Bilahi Taufiq waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas sambutan dari Ibu Eti Sarifah Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mertoyudan Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Yasnanto SIP MPD Beliau merupakan dosen Universitas Negeri Tidarmadulang Kepada Bapak Yasnanto SIP MPD Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swasti Astu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Rahayu Pada kesampatan pagi yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan Sosialisasi tentang pengatuan dasar Bela Negara untuk siswa SMA Negeri 1 Mertoyudan Kabupaten Magelang Ijinkanlah saya memperkenalkan diri Nama saya Yasnanto Alamat saya Perumahan Akademi Militer Pancaharga 1 Magelang Pekerjaan saya Dosen Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Universitas Tidarmadulang Untuk mengawali kegiatan ini Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Indonesia Kebangsaan Indonesia Kebangsaan Kebangsaan Daniter Kebangsaan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contoh dari kegiatan bela negara secara non-fisik antara lain adalah menjadi relawan manakala terjadi bencana alam. Kita membantu korban pencana alam. Apakah membantu dalam rangka mengamankan, membantu evakuasi, membantu memberikan makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Lebih-lebih pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita bisa melaksanakan bela negara secara non-fisik dengan bergabung menjadi relawan, membantu pelaksanaan pemakaman jenazah korban COVID, membantu membagi masker, membantu membagi hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itulah contoh dari bela negara secara non-fisik. Pengertian bela negara Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara tidak dibawa sejak lahir, sehingga perlu dikembangkan melalui proses pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN. Para siswa sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa dan calon pemimpin bangsa di masa depan dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045 harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bela negara. Kapan pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN itu dilaksanakan? PKBN bisa dilaksanakan sejak usia dini hingga dewasa. Untuk apa PKBN dilaksanakan? Yaitu untuk membangun karakter atau watak bangsa yang memiliki nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yaitu cinta tanah air, rela berkorban demi negara dan bangsa, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik kemampuan psikis maupun fisik. Di mana PKBN bisa dilaksanakan? PKBN bisa dilaksanakan di lingkungan pendidikan, baik itu di sekolah maupun di kampus. Kemudian juga bisa dilaksanakan di lingkungan pemukiman atau perumahan. Kemudian juga bisa dilakukan di lingkungan pekerjaan. Maksud dari pemberian sosialisasi ini adalah Materi pengetahuan dasar bela negara dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hal-hal yang mendasar mengenai bela negara. Tujuannya adalah untuk membekali siswa SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang dengan nilai-nilai bela negara dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet dan tangguh, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kesadaran bela negara sebagai prasarat dalam membangun sistem pertahanan semesta. Landasan hukum Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 Yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Memiliki keyakinan dan kesadaran akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional. Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara, Maka setiap warga negara Indonesia harus benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia tetap utuh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nilai bila negara yang keempat adalah rela berkorban untuk negara dan bangsa. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau gulungan. Mendahulukan kepentingan yang lebih besar untuk negara daripada kepentingan pribadi atau gulungan. Kemudian, rela berkorban waktu, harta, jiwa, dan raga untuk kepentingan nusabangsa. Mencontoh para pahlawan bangsa, tidak mungkin Indonesia bisa merdeka bila tidak ada pengorbanan harta, benda, jiwa, dan raga dari para pejuang. Seperti para pejuang, para siswa juga harus siap untuk berkorban demi bangsa dan negara. Nilai bila negara yang kelima, yaitu memiliki kemampuan awal bila negara, baik sikis maupun fisik. Kemampuan sikis Kemampuan awal bila negara dalam bentuk kemampuan sikis yaitu sikap dan perilaku warga negara yang disiplin, ulet, bekerja keras, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesolatian hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Kemampuan fisik Kemampuan awal bila negara dalam bentuk kemampuan fisik atau jasmani yaitu bentuk badan yang sehat, tangkas, postur tubuh yang proporsional. Kemampuan fisik akan mendukung kemampuan sikis. Mensana en korporis sano Dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa bila negara tidak harus dalam wujud ikut berperang, tetapi bisa dengan cara lain. Seperti, belajar dengan rajin, sekolah dengan sungguh-sungguh, tidak menyebarkan berita hoax atau berita bohong, hidup bertoleransi, melestarikan budaya Indonesia, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, menjadi contoh di masyarakat dalam berperilaku yang baik, taat hukum dan peraturan, tidak melakukan bullying atau perundungan, dan lain-lain. Dalam upaya bela negara, para siswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi narkoba, baik di lingkuan sekolah maupun di luar sekolah. Menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme dan ikut serta melakukan konternarasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebesian, dan narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa. Taat protokol kesehatan dan dalam batas tertentu siap menjadi relawan mencegah penyebaran wabah penyakit. Marilah kita menyanyikan lagu Bagi Ibu Negeri. Bagi Ibu Negeri Sampai jumpa. Sampai jumpa. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yastanto yang sudah berkenaan memberikan ilmunya kepada kita semua.